Kalau Anda yang dominan maka tetaplah memimpin, tapi belajarlah memimpin dengan lemah lembut, memberikan teladan. Belajarlah untuk meminta pendapat pasangan dan mendengarkannya. Belajarlah kalau menyuruh memimpin maka gunakan kata tolong. Nah, kalau Anda yang tidak dominan, pasangan Anda yang dominan, maka belajarlah untuk menghargai dia, menghormati dia. Orang yang dominan butuh dihargai. Sementara Anda sendiri jangan menyimpan luka hati itu di dalam, lalu Anda merasa diremehkan, Anda merasa korban sebagai korban penderitaan. Lalu Anda mencari curhat sama orang lain lawan jenis, Anda yang akan terseret, Anda yang akan jatuh. Di atas itu semuanya, di dalam pengampunan, di dalam cinta kasih, dalam kebersamaan, dalam hubungan yang baik, maka pasti bisa diatasi bahkan dalam kebahagiaan.